Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya bagaimana kabarnya Mudah-mudahan sehat selalu Saya ucapkan terima kasih bagi yang Sudah menyempatkan waktunya untuk Menyimak dan menonton video-video saya Dan saya ucapkan selamat datang Yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya ini Baiklah disini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengidentifikasi sebuah laptop Yang kerusakannya ini tidak bisa masuk ke dalam sistem windowsnya Disini ada sebuah laptop yaitu dengan tipe Acer 4750 Aduh kendalanya ketika dinyalakan tidak bisa masuk ke dalam sistem windowsnya Kita bisa coba atau kita hidupkan Ini tidak bisa dihidupkan karena baterai posisi drop Kita coba bantu dengan menggunakan charger Kita ulangi lagi sekali lagi kita nyalakan Kita tunggu prosesnya Di dalam tampilan monitor terlihat beberapa tulisan yang muncul menandakan bahwa terjadi error Pada sisi pojok kiri atas Pada sisi pojok kiri atas muncul notifikasi atau tulisan Kerasi sistem windows tidak bisa ditemukan Biasanya hal seperti ini Ini terjadi karena Sistem dari boot windows yang ada di hard disk itu bermasalah Atau bahkan hard disknya itu sendiri yang bermasalah Nah untuk mengetahui perusakan yang terjadi Maka kita harus membongkar hard disknya Kita matikan laptopnya terlebih dahulu Setelah itu kita lanjut untuk melakukan pembongkaran Untuk melihat posisi hard disknya Apakah memang terjadi kerusakan pada hard disk Atau hanya mungkin kendur hard disknya yang terpasang pada soketnya Langkah yang pertama yaitu kita lepaskan chargernya Dan kita lepaskan baterainya Untuk menjaga keamanan supaya tidak ada arus yang mengalir saat kita bongkar Kita buka baut Di posisi belakang Jadi disini ada baut penguncinya itu ada tiga Yang perlu kita buka hanya tutup cover bagian belakang yang bagian kecilnya saja Jadi kita tidak perlu memongkar semuanya Setelah baut berhasil kita lepaskan Saatnya kita buka tutup cover di bagian belakang ini Untuk melihat posisi hard disknya Nah ini adalah hard disknya Coba kita lepaskan Kita Lepaskan bautnya terlebih dahulu Setelah itu kita tarik Atau bisa kita dorong Untuk melepaskan hard disknya Ini dia hard disknya Secara fisik terlihat masih mulus dan bagus Namun kita tidak bisa atau belum bisa mengetahui Apakah memang hard disk ini sudah rusak atau bermasalah Atau hanya terjadi kendur waktu pemasangan di soketnya Maka untuk memastikan Coba kita kembali pasang lagi Dan kencangkan bautnya Dan kita coba nanti untuk mengidentifikasinya Bisa kita cek liwat sistem BIOSnya Nah ini kita coba pasang kembali Kita dorong yang kuat Dan kita pasang baut penguncinya Dan pastikan terpasang dengan kuat Setelah terpasang dengan kuat Kita coba menyalakan Dan kita coba cek Hard disk ini Di sistem BIOSnya Terdeteksi atau tidak Kita pasang chargernya Untuk mensuplai dayanya Setelah itu kita tekan tombol power Untuk menyalakan laptopnya Setelah itu kita akses Untuk masuk ke sistem BIOSnya Dengan menekan tombol F2 Tadi monitor sudah tampil Masuk ke dalam sistem BIOSnya Jadi ini adalah tampilan BIOS Pada Acer 4750 Nah disana ada beberapa menu Tampilan yang ada di sistem BIOSnya Yang kita arahkan disini adalah Di menu boot Pada menu boot ini kita cari Apakah harddisk nya terdeteksi pada BIOS atau tidak Kita kembali ke sistem boot Nah disini ada beberapa tampilan Ada beberapa tampilan diantaranya Yaitu Ada Windows Boot Manager Ada 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 CD DVD Yang terdeteksi Terus ada USB FD Nah pada tampilan nomor 2 ini seharusnya itu Harddisk yang terdeteksi Namun disana posisi harddisk 0 tidak terdeteksi Nah dengan demikian bisa kita identifikasi Bahwa laptop ini terjadi kerusakan pada harddisk nya Yang mengakibatkan tidak bisa masuk ke dalam sistem Windowsnya Untuk itu untuk memastikannya Yang kedua coba kita menggunakan harddisk lain Dan kita pasang Apakah dengan menggunakan harddisk lain ini bisa masuk ke dalam Windowsnya Kita matikan dulu laptopnya Nah ini adalah kode-kode error pada harddisk yang Yang awal tadi Selalu ketika kita nyalakan muncul sistem operasi tidak dapat ditemukan Setelah laptop dimatikan Kita coba lepaskan harddisk nya Kita lepaskan bautnya dulu Setelah baut terlepas kita Tarik Kita keluarkan harddisk yang Tadi terpasang Dan coba kita masukkan harddisk yang lain Harddisk ini sudah berisi Windows Jadi ketika kita pasang Jadi ketika kita pasang nanti Mudah-mudahan langsung bisa masuk ke dalam sistem Windowsnya Jadi tidak perlu kita pasang ke dalam bracketnya Coba kita masukkan harddisknya saja ke dalam soketnya Dan disini harus kita pegangi Supaya tidak lepas karena hanya kita tempelkan sementara saja Setelah harddisk yang lain kita pasang Coba kita nyalakan Nah disini di monitor sudah terlihat Dengan menggunakan harddisk lain Langsung bisa masuk menuju ke dalam sistem Windows ya Jadi beginilah cara mengidentifikasi kerusakan sebuah laptop Yang tidak bisa masuk ke dalam sistem Windowsnya Cara ini simple dan mudah Jadi kita tidak perlu membongkar-bongkar yang lain Jadi kita fokus ke satu harddisknya saja Jadi disini bisa kita lihat Dengan menggunakan harddisk lain Disini bisa masuk ke dalam Windowsnya Berarti dengan demikian Bahwa harddisk yang aslinya Yang ada di dalam Windows tadi Itu 100% rusak Karena sudah tidak terdeteksi di laptop ini Nah bagi teman-teman yang memiliki kendala laptop yang seperti ini Mungkin bisa menjadi referensi Untuk bagaimana cara mengidentifikasi sebuah laptop yang terjadi kerusakan pada sistem harddisknya ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Salam luar biasa Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!